Halo guys balik lagi di channel Yoga speed engine YSE ya kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara motor jadi ringan ya tarikannya jadi ringan dan tarikannya jadi agresif ya dari rotor magnet ya dan oke di sini saya mau bongkar motor Vega ZR ini ya dan itu dia temen gua ya lagi eh memperbaiki motor Z call Halo guys aja ini itu dia ya jidan ya mekanik YSE nah jadi gua disini mau bongkar rotor magnetnya ya jadi rotor magnet itu ada di sebelah kiri ya Nah di sini ya di sini ada magnet ya ini gua pengapiannya sudah pakai pengapian totalos ya ini pun tapi CDI masih standaran ya saya ini CDI pakai CDI Mio ya ini motor magnet ini kemarin saya udah di eh ditimbang beratnya yaitu kurang lebih 800 gram ya jadi 800 gram ini cocok untuk eh balap rogers ya dan kalau sebelah kanan ini balancernya di dalam sini ya balancernya ini yaitu keberatnya kalau ditimbang kemarin itu kisaran 400 gram ya oke baik kali ini saya akan buka dulu eh blok magnetnya ya di sini nah ini guys penampakan rotor magnet yang sudah dibubut ya ini kemarin saya sudah bubut pakai gerinda ya tapi kalau anda pengelam banget anda langsung ke tukang bubut aja ya jadi jangan pakai mata gerinda seperti saya ya maksudnya jangan dibubut pakai gerinda ya ada pokoknya khusus di tukang bubut untuk kapas magnet ini ya jadi yang ke-1 rahasia di motor ini pengen tarikannya di RPM rendah agresif gitu dan terasa ringan ketika digas ditanjakan kemudian yaitu ada di rotor magnet ini ya jadi yang ke-1 jadikanlah rotor magnet ini pengapian total loss ya jadi tanpa eh magnetnya di sini jadi ininya apa kan motor standaran itu ada magnet ya di sini kita hilangkan aja magnetnya ya sebersih mungkin serapih mungkin ya pokoknya enggak ada magnet di sini sehingga ban rotor magnet ini menjadi lebih ringan ya dan di sini juga sepunya saya udah dihilangkan ya karena motor-motor motor balap road race itu tidak perlu 10 jalan ya kalau motor standaran ya pasti butuh yang namanya 10 jalan untuk menghidupkan lampu ya ataupun untuk mengecas aki ya Nah yang kedua kita bubut eh magnet ya besi ini ya kita bubut kalau saya ini pakai gerina ya jadi dibubutnya ini sesuaiin ya ukuran-ukuran gramnya kalau menurut saya untuk motor road race ya eh idealnya yaitu 800 gram ya diseimbangi dengan benenser yang sebelah kanan kanan itu yang di blok ya dengan idealnya untuk balap road race 400 gram ya Nah sedangkan kalau untuk drag biasanya itu kalau buat drag nih bisa disebut dengan rotor kimcil ya kimcil itu yaitu rotor yang kecil banget maksudnya Hai jadi kalau motor-motor drag itu rotor magnetnya itu kecil ya ada yang 400 gram terus balancernya 200 gram ya pokoknya motor-motor drag itu eh disesuaiin dengan track juga kalau track 201 meter itu balancernya yang sebelah kanan itu 200 graman atau kurang ya gimana karakter mesin juga karena diukur dari karakter mesin gitu gigi dan gimana dengan spek mesinnya juga sih kalau apa namanya ada yang kelas 130 cc kelas 200 cc slip engine itu pasti rotor-rotor magnetnya itu berbeda-beda ya ukuran gramnya disesuaiin gitu maksudnya sedangkan kalau motor ini untuk ajang road race ya tapi belum turun sih ke sirkuit nah ini yang ketiga ya kalau pengen tambah performanya makin agresif makin bagus cdi-nya itu jangan pakai cdi-nya apa namanya standaran kayak gini tapi ini sudah pakai Mio ya Nah ini dia ya cdi-nya cdi-nya Mio ya Nah ini ini gua beli 250.000 ya tapi kalau pengen bagus itu pakai sidae BRT ya BRT imec atau BRT juken 5 tapi ini masih pakai standaran sih nah jadi kalau pengapian total loss itu cuman butuh pulsernya doang ya Nah ini ini dia ya pulsernya jadi dari magnet itu ya dari rotor magnet itu cukup dua kabel ya Nah itu dia ya penjelasan tentang rotor magnet di motor balap semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan ayo kita menggunakan channel ini dengan cara klik subscribe like share ketemu anda semuanya dan terima kasih yang yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai